Halo semuanya, welcome home to the house of NYX, just make it simple. Hari ini, saya akan membuat burger bun atau roti burger yang empuk. Tonton videonya sampai habis ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Bahan yang diperlukan, telur, tepung terigu protein sedang, gula pasir, susu cair atau susu UHT, ragi instan, dan bread improver atau pelembut roti, dan margarin atau butter. Langkah pertama, kita kocok telurnya, pakai whisk ya. Masukkan gula. Masukkan susu cair. Kita aduk kembali atau kita kocok kembali. Masukkan bread improver dan juga ragi instan. Masukkan tepung terigu. Kita aduk kembali ya. Kemudian kita uleni dengan tangan sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis, masukkan margarin atau butter ya. Kita uleni kembali sebentar. Dan kita lanjut dengan menggunakan mixer. Kita mixernya sampai kalis elastis, seperti ini. Kemudian kita tutup dan kita diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, kita akan bagi menjadi 7 bagian, seperti ini. Bulat-bulatkan ya. Kemudian kita tutup kembali dan kita diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita akan olesi dengan bahan olesan. Ini bahan olesannya. Telur dan susu cair kita aduk jadi satu. Aduk sampai rata ya. Kemudian kita oleskan. Tujuan olesan ini, supaya permukaan roti terlihat lebih cantik dan glowing. Selain itu, aroma susu akan membuat roti lebih enak. Oles harus sampai rata ya, supaya bergerbannya tidak belang-belang. Kamu bisa mengoleskan lebih dari sekali. Kita taburi wijen sampai merata. Setelah ditabur wijen secara merata, diamkan dulu selama 5 menit sebelum di oven. Jangan lupa, panaskan oven 15 menit sebelumnya ya, dengan suhu 200 derajat celcius, api atas-bawah. Kemudian kita oven. Tara! Ini hasilnya bergerban yang sudah di oven selama 35 menit. Kita hentak-hentakan ya, 2-3 kali, supaya bergerbannya kokoh dan tidak kempes. Kemudian, saat roti masih panas, kita langsung oles dengan butter ya, supaya harum dan glowing. Ini dia hasilnya, bergerban yang empuk dan menul-menul. Oh iya, bergerban yang berhasil, atau roti burger yang berhasil, saat kita tekan, dia akan kembali seperti semula. Kita akan lihat bagian dalamnya ya. Ini dia, bergerbannya berpori dan sangat lembut. Bergerban atau roti burger ini sangat berongga, empuk, rasa manisnya pas, dan tidak enak. Cobain resepnya ya. Terima kasih.